Buka aja, oke Wow, ya ternyata ini banyak karet atau plastik Peringatan, video ini mengandung racun yang dapat mengakibatkan ketagihan untuk belanjaan dan membuat dompet anda jebol Sebelum lanjut nonton, jangan lupa untuk di subscribe terlebih dahulu bro dan nyalakan loncengnya juga Yo, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Citi Zedai Kaster Oke, kali ini kita bakalan bahas lagi tentang Hot Wheels, cuma kali ini kita bakal bahas tentang Hot Wheels Monster Truck Oke, jadi seri ini tuh sudah banyak beredar, terutama di minimarket-minimarket sudah banyak beredar ya Hot Wheels Monster Truck ini Cuma buat kalian pengen tau lebih jauh, gue bakalan jelasin si Hot Wheels Monster Truck ini apa sih? Oke, jadi sebelum kita bahas lebih lanjut tentang Monster Truck, jadi gue bakalan jelasin sejarahnya Monster Truck sendiri Jadi Hot Wheels Monster Truck ini baru ada di tahun 2018 ya Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pengen si Hot Wheels, gue kasih info bahwa dulu tuh Hot Wheels namanya bukan Monster Truck Tapi Monster Jam ya Cuma kemudian karena kontraknya Hot Wheels dan Monster Jam itu berakhir di tahun 2018 Akhirnya Hot Wheels mengeluarkan seri khusus sendiri, yaitu Monster Truck ini Sementara Monster Jam juga dia berjalan dengan serinya sendiri So, kali ini gue bakalan jelasin tentang Hot Wheels Monster Truck ini Yang kebetulan di tahun 2021, Hot Wheels Monster Truck ini mengeluarkan seri yang cukup lumayan bikin kita sebagai kolektor itu Semangat buat hunting, yaitu dimana dia ngeluarin namanya Tracer Hunt Hampir sama kayak Tracer Hunt-nya Hot Wheels Regulate Cuma mungkin ada ciri-ciri khusus tersendiri Yang ini bakalan kita bahas kali ini, yaitu ciri-ciri Tracer Hunt Monster Truck Oke, jadi teman-teman semuanya buat informasi aja Jadi Hot Wheels Monster Truck ini sebenarnya memang sudah dari tahun 2018 rilis ya sama Hot Wheels Cuma baru tahun 2021 ini Hot Wheels Monster Truck ada Tracer Hunt-nya Yang jadi pertanyaan biasanya Hot Wheels Monster Truck Tracer Hunt ini banyak karet gak sih? Atau mungkin ciri-cirinya apa aja gitu? Dan apa yang membedakan dengan Hot Wheels Monster Truck reguler yang biasa? Oke, jadi kali ini kita bakalan bahas ciri-ciri dari Hot Wheels Monster Truck Tracer Hunt ini Oke, jadi di depan gue ini, ini adalah beberapa monster truck-monster truck yang keluar di tahun 2022 ini Dan ada yang tahun 2020 juga, ada tahun 2021 juga ini Oke, dan di depan gue ini ada dua Tracer Hunt Yang pertama Tracer Hunt di tahun 2021 Sementara ini adalah yang terbaru di tahun 2022 Mungkin gue udah pernah posting juga untuk ciri-ciri Hot Wheels Monster Truck Tracer Hunt ini di Instagram Dan kali ini kita bakalan bahas lebih lanjut pokoknya Oke, buat informasinya aja Untuk Tracer Hunt 2021 itu ada empat ya Yang pertama ada Bearby Monster Fate Terus ada Shuttle Terus kemudian ada Roger Dozier Dan yang terakhir adalah Sharkbait Sementara untuk di tahun 2022 ini Yang terlihat baru ada tiga Yaitu ada Oscar Mayer Wainer Mobile Waktu itu berapa-apa nomu juga di toko mainan Waktu itu ya Terus yang kedua ada si Samson ini Samson One ini ya Terus selanjutnya nanti ada si VW Drag Bus Wih, ngeri-ngeri-ngeri-ngeri Oke, mungkin buat teman-teman semuanya Yang pernah koleksi Monster Jam dan juga Monster Truck Pasti ada perbedaannya ya Dimana dulu kalau Monster Jam dia punya modelnya tersendiri Sementara kalau Monster Truck ini kebanyakan mungkin beberapa diambil dari regulerannya Hot Wheels Terus dibikinlah Monster Trucknya Salah satunya kayak contoh yang kita lihat disini Ada si ini Dodge Charger ini ya Di regulerannya biasa kan ada Terus dibikinlah Monster Trucknya gitu Oke Dan mungkin di setiap seri-serinya juga ada beberapa item-item yang lainnya juga ya Nah ini kalau reguleran biasa seperti ini Biasanya itu ada listnya disini Dan dia ada ya Ada listnya disini Si Dodge Charger itu ada listnya disini ya Ada tulisannya di bagian belakang Terus ada ini juga si Back to the Future Time Machine Kalau kita cek di belakang juga ada nih ya Ada juga Gambarnya itu Terus untuk di tahun 2020 Ini juga ada si VW Drag Bus ini Di bagian belakang dia akan ada Nah sementara Yang menjadi ciri khas dari si Hot Wheels Monster Truck 3 serahan ini Yang pertama pastinya kalau kita cek di bagian belakang Dia tidak tercantum disini tuh tidak ada Ini kan adalah Samson ya Samson Disini tidak ada tuh Jadi semacam kayak Chess Car Kalau kita lihat di Hot Wheels Special Edition ya Kalau Hot Wheels Special Edition Yang Chess Car-nya kan tidak tercantum di bagian belakang Sama nih Trister Hannya si Monster Truck juga sama Di bagian belakang sini dia tidak tercantum Cuma ada di gambar sini aja Beda dengan yang ini ya Tuh Kalau ini kan ada Gambarnya disini juga ada Nah sementara kalau disini cuma ada disini doang Disininya tidak ada Oke Yang selanjutnya yaitu di bagian bodinya Nah bodinya ini Kalian bisa cek disini Di bodinya tuh ada logonya tuh Ya logo Trister Hannya Itu kayak flammable Cuma di dalam roda Seperti itu Ini juga kalau kita cek yang satunya juga sama Cuma lokasinya biasanya beda-beda Kalau ini di bodi bagian tengah Kalau ini di bagian depan nih Tuh warna kuning Oke Terus di bagian belakang juga kalau kita cek yang ini Roger Roger juga disini kan tidak ada Di listnya di bagian belakang Terus selanjutnya di bagian belakang Kita juga selain kita cek di listnya ini Disini juga ada logo lagi tuh Logo kayak flammable ini Sementara kalau yang regulan biasa tuh nggak ada kan Tuh nggak ada Nah sementara kalau ini ada tuh Nah pasti dipastikan ini adalah Trister Hunt Oke Dan yang jadi pertanyaan buat teman-teman semuanya Biasanya adalah ini sebenarnya banyak karet Atau plastik biasa sih Pada umumnya Oke Sekalau kita tahu ya Hot wheel Trister Hunt Pada hot wheel reguler Terutama yang super Trister Hunt Itu biasanya banyak adalah Karet ya Sementara Kalau monster truck ini Banyak karet atau plastik sih Gue juga masih penasaran Tapi kalau gue lihat Sebenarnya ini tidak ada super Atau reguler ya Maksudnya tidak ada Trister Hunt super Atau reguler Semuanya namanya Trister Hunt Jadi kemungkinan besar Ini adalah banyak tetap plastik Cuma memang yang membedakan adalah Dia itu limited Pastinya produksinya Pasti akan jauh lebih sedikit Dibanding yang reguler yang biasa Dan pastinya ini itu Yang membedakan adalah Simbol-simbol yang tadi gue kasih tahu Yaitu ada kayak logo-logo khususnya Tapi untuk mengobati penasaran kalian Gue bakalan buka untuk satu ini Si Samsung ini Kita bakalan cek Ini banyak karet Atau plastik sih ya Oke Mari kita bongkar saja Oke Oke jadi kita langsung coba Bongkar saja Siapa tahu di dalamnya ini Di bagian belakang Atau apanya Si mobil ini ada logo-logo Nyalain juga Oke Kita langsung buka saja Oke Oke Oh ya ternyata Kita baru cek nih Ternyata di bagian belakang Sini juga ada nih Tulisannya Congratulations You just found a treasure hunt truck Oke Jadi sama seperti super treasure hunt Disini juga ada kayak gambar flammable gini ya Warna emas lagi Wow nice Sekarang kita coba cek Ini banyak karet atau plastik Oh ternyata ini banyak Ternyata apa nih Uh Karet coy Kayaknya karet nih Karena membal-membal gini ya Wah iya Ini karet kayaknya nih ya Oke Tuh Karet atau plastik sih Uh Kita coba copot aja deh ya Apa gimana nih Ini bisa ya Tapi karet atau plastik sih Agak Tapi bisa Gini ya Tapi kayaknya sih kayak Karet cuma karet yang keras gitu ya Tuh Ya Oke Kayaknya sih memang karet ya Mungkin ya Cuma dia bisa nih Bisa di Soalnya dia bisa Ini ya Tuh gerak ini Kalau plastik pasti dia gak bisa Gak membal gini tuh Karet jadi ya Oke nice Tuh gitu secara detail Bagus banget Tuh ada logonya juga disini Cakep Wow Ini paling keren sih menurut gue ya Samson ini Oke dan dilengkapi juga Dengan mobil ini Buat Tes-tes ininya Ini ginjak gitu Sudah logonya Nah Kalau kita coba bandingin Dengan yang ini Kita cek Dia akan tipis banget Dan kita coba buka ya Untuk si Doge ini ya Yang reguler yang biasa Oke Wow Oke Kita coba bandingin Oh Tuh kan Dia Gak bisa ini ya Ini kalau ini plastik ya Bener-bener plastik keras nih ya Cuma tetap agak membal juga sih Cuma ya Keras sih Lebih keras Sementara kalau ini Tuh Lebih Penyek ini Oke Jadi sebenarnya mungkin plastik Plastik karet gitu Agak sedikit rancu sih Ini ya Karena perbedaannya Tidak terlalu mencolok banget Cuma terlepas dari plastik Ataupun karet Sebenarnya Keren lah Sama-sama keren sih Ini walaupun Reguleran Atau maupun Yang setri serhan Tetap sama-sama keren Secara bahan Yang membedakan mungkin Ini limited ya Pastinya Ini jauh lebih sedikit Produksinya Dan juga ada beberapa Logo-logonya Di bodinya Dan lain-lainnya Yang tadi gue sebutin Ciri-cirinya Jadi buat teman-teman semuanya Yang pengen mungkin Ngolek si Si Monsterstruck ini Kalian langsung aja Komen di market Atau toko mainan terdekat Sudah tersedia Dan ini harganya Sekitar sekarang itu 90 ribu Gak salah ya Oke Jadi gitu aja Untuk ciri-ciri Monsterstruck Yang gue jelasin Kali ini Mungkin teman-teman semuanya Kalau ada yang Agak kurang-kurang jelas Mungkin kalian bisa Komen aja Di bawah Dan Kira-kira kalian udah Ngolek si Mereka pakai Apa aja nih Oke Gitu aja Untuk video kali ini Jangan lupa untuk subscribe Like share sama komen Ditunggu video selanjutnya Dan tutup keep hunting Salam Dekeser Bye-bye Terima kasih Terima kasih yang udah nonton video kali ini Dan buat teman-teman yang belum subscribe Silahkan ditekan tombol subscribe-nya Dijamin gratis Gak percaya Silahkan ditekan aja Oke Terima kasih Dan jangan lupa Tetap keep hunting Salam Dekeser Bye-bye Bye-bye Sampai jumpa